Kalau kalian mau tahu ya, saya Habib Mundir itu gak langsung jadi ulama. Jadi pernah nakal dulu saya. Apa nakalnya? Berantem. Saya itu dari kecil itu sering dibully orang. Waktu SD itu sering dibully. Kan kami tinggal di Cipanas, Cianjur. Itu orang Jawa Barat kan. Nah sementara saya kan mukanya lain sendiri. Jadi dari kecil itu dikerjain sama anak-anak itu. Dibilang, wah bule nyasar. Dibilang, Arab nyasar. Nanti dipalakin di apa. Jadi kecilnya saya itu dibully. Dan orang dibully itu punya dua hal akibatnya. Dia menjadi defensif, pendiam, penakut. Gak berani tampil, gak berani bicara. Atau kebalikannya jadi agresif. Jadi nakal, jadi galak. Nah akhirnya, kata bapak saya itu, udah kamu belajar bela diri. Saya belajar bela diri. Karena bapak saya itu ngajarin satu hal. Anakku sekalian, Allah ya rahm. Mudah-mudahan Allah ngampuni beliau. Kata ayah saya itu, apa namanya. Kalau mau jadi sesuatu, jadilah the best. Jadilah yang terbaik. Di bidang itu. Saya belajar bela diri itu, saya belajar karate sampai sabuk hitam. Sampai jadi pelatih. Nah habis itu, kebalikannya. Jadi saya tukang pukulin orang. Tapi bukan orang-orang baik. Kalau ada preman yang petantang-petantang, saya hajar. Jadi balas dendam, itu begitu dulu. Jadi pernah nakal saya. Selesai itu, akhirnya kemudian saya ikut ke jurnas. Kemudian kena pukul. Sampai sekarang mata saya kalau capek atau kurang tidur, biru. Karena dulu kena pukul. Kata bapak saya, berhenti, jangan bela diri lagi. Berhenti saya. Tak acayam orang tua. Jadi saya gak ikut bela diri. Habis itu apa? Nge-break. Tahu nge-break? Orang dulu, kalau sekarang gak ada. Dulu itu ada nge-break dua meteran apa itu. Break-break gitu. Saking ininya itu, saya bikin alatnya itu yang paling canggih di tempat saya. Nanti broadcast, apa gitu dulu. Nakal. Gak ada sampai pagi. Habis itu, kata bapak saya, udah kamu wajib kuliah. Bah, saya mau mesantren. Gak boleh. Kamu kuliah ngambil pertanian. Kata bapak. Sosek pertanian. Itu penting. Kami itu orang Arab dibiasakan kalau orang tua sudah memerintahkan, gak boleh nolak. Takut kualat. Akhirnya saya kemudian ngikut kuliah. Kuliah terus biaya kuliahnya kurang. Akhirnya apa? Nge-ban saya. Nge-ban jadi vokalis. Jadi dulu ngaco juga saya. Gak langsung jadi begini. Tapi kita pas waktu sholat, sholat. Cuman untuk apa? Untuk cari duit. Supaya bisa kuliah terus. Karena uangnya gak cukup. Bapak udah pensiun. Saya anak paling tua. Adik banyak. Itu empat orang. Jadi itu nge-ban. Nah udah nge-ban sampai beres apa namanya kuliah. Terus mulai saya ikut pengajian. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak dengan mudah memberikan saya jalan yang benar. Saya ikut pengajian. Pertama saya ikut itu. Yaitu ajaran Ahmadiyah. Saya ikut ngaji sama Ahmadiyah. Jadi ya bagus itu jadi tahu. Tapi kalian jangan mau ikut-ikutan. Nanti malah terus nyimpang gak balik lagi. Jadi saya ikut Ahmadiyah. Saya ikut Ahmadiyah. Pertama kajiannya. Saya ikuti pengajian. Dia bilang bahwa. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bukan maha pengasih, maha penyayang. Tapi nikmat panjang dan nikmat pendek. Apa artinya nikmat panjang itu kalau nanti di akhirat. Nikmat pendek itu kalau di dunia. Kita merasa tenang. Merasa ini. Nah itu nikmat pendek. Itu Ar-Rahim. Ar-Rahman itu nikmat panjang nanti. Masih masuk akal. Saya bilang ya. Saya terus ikut ngaji lagi. Terus mereka bilang berikutnya. Bahwa yang namanya syurga dan neraka itu bukan di sana. Tapi di sini. Dimana? Mereka bilang kalau misalnya kita melakukan hal yang gak baik. Hati kita gak nyaman. Itu neraka. Kalau melakukan hal yang baik. Kita merasa tenang, suka. Itu syurga. Wah masih masuk akal. Ikut ngaji lagi. Terus begitu sampai akhirnya mereka menyampaikan bahwa Allah itu bukan... Eh apa pertama mereka sampaikan bahwa kita gak perlu berdoa. Kenapa? Kan ud'uni astajiblakum. Kata mereka kan sudah disiapin sama Allah semua. Segala sesuatunya. Kita mau bekerja ada. Kita kerjanya, kita mau melakukan misalnya sekolah. Ada sekolahnya. Ngapain lagi kita minta sama Allah? Kata mereka begitu. Lalu kan ayatnya ud'uni astajiblakum. Itu ud'uni artinya ta'buduni. Kata mereka. Ini kalau yang nanti belajar bahasa Arab. Itu agak dalam kajiannya. Pesantren. Jadi ta'buduni artinya ibadahlah. Nanti Allah kasih. Bukan disuruh berdoa. Katanya gitu. Wah ini saya bilang makin pusing. Ikut aliran ini ya. Terakhir terus mereka bilang. Ya. Allah itu kotak pos. Katanya. Lah Allah. Wah udah. Ini saya bilang ini gak nyambung. Gimana kotak pos? Ya itu alamat aja. Katanya kalau kita berdoa suruh ke situ. Sholat arahkan ke situ. Tapi pemiliknya kita gak tahu. Katanya gitu ya. Kan laisa kamitlihi syaih. Katanya gitu ya. Jadi laisa kamitlihi syaih itu ayat. Bahwa Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Kalau itu kan bisa diucapkan. Katanya Allah. Bisa ditulis. Allah. Bisa dibaca. Berarti itu makhluk. Kotak pos aja. Katanya. Dia bilang gitu. Wah saya bilang. Lana amaluna walakum amalukum. Salamun alaikum. Lana btaghil jahilin. Bagi kamu amal kamu. Bagi saya amal saya. Saya gak mau ikut. Semua orang-orang yang begitu. Saya bilang. Orang-orang bodoh. Sudah saya tinggalin. Ikut lagi pengajian. Dan ternyata kebawa ke ajaran syiah. Wah ikut gitu kan. Kalau kalian tahu syiah itu bukan sekedar syiah biasa saya itu. Samping ngaji kitab usul al-ka'finya. Al-Kulaini. Bukhari muslimnya syiah. Saya keluar dari syiah ketika membaca di juz yang kedua usulul kafi itu menyatakan. Bahwa nanti al-mahdi al-muntadar imam ke-12 syiah itu akan muncul di depan matahari telanjang. Yang pertama berbayat Rasulullah lalu Ali lalu Hasan lalu Hussein. Saya bilang. Rasulullah berbayat sama orang telanjang kurang ajar. Sudah. Saya mundur. Gak mau ikut. Ikut lagi pengajian LDI. Wah pokoknya itu macem-macem. Jadi anak-anakku sekalian sampai saya seperti sekarang. Ini bukan dengan tanpa perjuangan. Lari sana salah. Lari sini salah. Sampai kemudian akhirnya Allah menyelamatkan saya. Memberikan hidayah saya. Sehingga akhirnya kemudian saya kemudian ngaji yang benar. Yang ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian yang ini. Sehingga akhirnya kemudian mendalam. Dan begitu seterusnya sampai jadi seperti sekarang. Nah anak-anakku sekalian yang saya ingin sampaikan adalah. Jangan kita merasa putus asa dengan. Kalau kita ini adalah ahli maksiat. Ada banyak waktu untuk bertobat. Ada banyak waktu dan terus berusaha sabar. Sampai Allah memberikan nanti jalannya.